Memasuki minggu kedua Ramadan, nasabah pegadaian masih stagnan serta belum menunjukkan adanya peningkatan. Meski belum mengalami peningkatan nasabah, dalam hal ini PT Pegadaian memprediksi peningkatan nasabah terjadi pada Hamin 7 Hari Raya Idul Fitri 2022 mendatang. Pernaksir PT Pegadaian Banyuangi Bagus Eka Prastia menyatakan, memasuki minggu kedua Ramadan, nasabah pegadaian masih stagnan serta belum menunjukkan adanya peningkatan. Menurut Bagus, biasanya memasuki minggu kedua bulan Ramadan ini, biasanya peningkatan nasabah berada di angka 5 hingga 10 persen. Meski belum mengalami peningkatan nasabah, Bagus menjelaskan, pada minggu pertama Ramadan, PT Pegadaian sempat mengalami peningkatan nasabah yang melakukan transaksi menebus maupun menggadekan barang berharga. Dalam hal ini, ia menuturkan, nasabah yang mendominasi pada tahun ini yakni para penggade. Ada pun barang yang digadekan para nasabah, Bagus menyebut biasanya rata-rata didominasi perhiasan, barang elektronik hingga kendaraan bermotor. Menurutnya, fenomena menggadekan barang ini sering terjadi pada minggu kedua Ramadan atau Hamin tujuh Hari Raya Idul Fitri. Untuk tahun ini, Bagus memprediksi peningkatan nasabah akan terjadi pada Hamin tujuh Hari Raya Idul Fitri. Di bulan kuasa ini, pada minggu awal-awal, kebetulan kita menerima banyak nasabah. Mungkin mereka juga ingin memenuhi kebutuhan mereka dalam hal konsumsi maupun dalam hal modal usaha untuk menjalankan usaha mereka. Seiring perjalanannya waktu, ini kan minggu kedua, ini agak melandai stagnan. Dan berdasarkan data tahun lalu biasanya ini, seminggu menjelang Hari Raya, itu tebusan itu mengalami peningkatan 5-10%. Tapi setelah itu, setelah tibur Hari Raya, biasanya nanti nasabah-nasabah yang menembus barangnya itu kembali. Nah, itu mungkin berhubungan dengan budaya mereka, kebiasaan mereka, pengen pakai perhiasan di wakil barang. Sementara itu, salah seorang nasabah pegadaian Hadi Yati mengatakan, alasannya menggadikan barang berharga yang ia miliki lantaran untuk menambah modal usahanya. Terlebih, hasil uang menggadikan ini juga digunakan sebagai persiapan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya, iya, kan orang-orang itu ada yang, apa, bahan bapak itu loh mas, ini kebetulan minyak naik, ibu hargai Rp15.000, sekarang Rp24.000, kan rugi Rp9.000, enggak apa-apa makanya enggak ada. Dari Banyuangi, Rizky Dayat, Masional TV melaporkan.